Hotel Baturaten yang besar dan luas, Hotel Rosenda, kosong lur. Sudah tidak ada yang nginep lagi di sini, kalau malam juga listriknya mati. Belakang masih luas, di belakang itu ada kolam berenang, sebelah sana juga ya, atas hotelnya cukup luas. Dulu rame banget, sekarang udah sepi. Ternyata masih ada ikannya, kolamnya. Kayaknya ada yang jaga, cuma nggak stay 24 jam. Mau ke sana nggak berani, karena ini lahannya orang. Cukup deh luar aja ya lu. Tuh, kosong. Di tahun 2021-2022, waktu masih ada covid, hotel ini dipakai untuk pasien covid-19. Dan sekarang sudah nggak ada covid, hotelnya masih sepi. Entah apa yang menyebabkan Hotel Rosenda ini sepi. Apakah karena tidak ada pemasukan? Ya, pasti itu. Karena nggak ada yang menginap di hotel ini. Dan kebanyakan orang kebaturat dan sekarang nginepnya di hotel-hotel yang estetik. Kalau nggak salah, harga per kamarnya itu 300 per malamnya. Oke lor, sedikit informasi aja seperti itu ya lor. Nggak berani eksplor sampai ke dalam sana. Di sana juga ada jalan lor. Masuk, ke sana ada kolam renang. Di kolam renang itu di bawah ada taman juga. Ke sana juga ada taman lor. Terpengkalai. Saya ingat mimin dulu tuh ya, kalau hari Minggu sini rame. Rame nya apa? Karena banyak turis, terus kemudian di bawah sini nih. Kita ke bawah sini yuk. Di bawah sini tuh ada pergelaran, ada acara ini. Kuda lumping biasanya. Kuda lumping kalau nggak ada hutan di sini. Untuk menambah meriahnya, suasana pas hari Minggu. Karena hari Minggu itu dulu ada turis. Tuh. Rumpetnya tinggi-tinggi banget. Udah nggak keurus. Nggak tahu nanti tahun baru dibuka lagi atau nggak. Tahun baru kan rame tuh. High season. Mungkin dibuka. Tapi nggak tahu juga karena lampunya juga mati sih. Nggak tahu juga lampunya kan kalau udah mati atau mungkin udah dicabut kali ya sama PLN ya. Karena nggak bayar atau gimana. Atau emang nggak dipakai. Nggak tahu juga. Ini aset yang mahal sebenarnya. Tapi ditinggalkan begitu saja. Tuh. Ada penangkal petirnya juga. Penangkal petirnya tau sendiri kan harganya berapa ya. Ini kalau nggak ada yang jaga bahaya banget ini. Oke lor. Begitu saja dulu mimpin kesini. Pada pagi-pagi jam 8. Jam 8 kurang lah. Kalau malam-malam mimpin nggak berani sampai sini masuk. Hehehe. Kalau sendiri. Kalau bertiga mungkin berani. Kalau berdua masih takut. Tuh. Oke lor. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Prokerto Online.